Selamat pagi dan selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD BUNI BUNI 7 Medan bidang studi teknologi informasi dan komunikasi Baik, untuk anak didik saya kelas 5 Hari ini kita akan mempelajari mengubah atribut dan menambah slide baru Sudah? Untuk hari ini kita akan coba mengubah atribut huruf dan menambahkan slide yang baru Jika memungkinkan nanti akan kita lanjut dengan menambahkan desain atau menisipkan desain pada slide kita Oke, langsung saja contoh ini adalah tampilan Microsoft PowerPoint kamu Langkah yang pertama itu untuk menambahkan slide Pertama dulu untuk menambahkan slide Pilih dan klik menu home Setelah itu klik icon layout pada slide Oke, atau pilih langsung new slide tanda panahnya Jangan langsung iconnya Karena nanti dia akan memunculkan tanpa kita pilih tampilan dari slide kita Pilih dan klik tanda panah new slide Sudah Disitu akan muncul jendela Office time Sudah Kemudian pilih dan klik title slide Nah, contoh kita buat slide yang baru Lalu kita ketikkan disitu judulnya Bumi Ingat Untuk membuat huruf besar huruf kecil kamu sudah paham ya Tombol caps Caps lock Lalu kita ketikkan karya SD Budi Murni 7 Medan Disini Kalau kamu ingin tulisan kamu menjadi rata kanan Ya Ingat pada waktu kamu kelas 3 Pilih dan klik icon Iya Alin text write Apa itu alin text write? Pemerataan text rata ke kanan Sedangkan Alin text left itu pemerataan text rata kiri Dan center itu pemerataan text rata tengah Dan Yang terakhir itu just TV Pemerataan text rata kiri dan rata kanan Agar Text kamu menjadi ke sebelah kanan Tinggal klik saja icon block terlebih dahulu Ya Text mana yang akan kita edit Lalu pilih dan klik alin text write Jika kurang dia Seperti ini Biar rata dia ke I Di kata bumi Geser saja dia Tampilan placeholder kamu Ya Area tempat kita mengetik Oke Contoh seperti ini Kamu ingin mengubah Gaya Dari tulisan kita Tinggal kamu klik Lalu kamu block Klik kiri Jika kursornya di depan Seperti ini Ingin memblock ke belakang Tinggal klik kiri pada mousemu Lalu Jangan dilepas Tarik ke belakang Ini namanya Memblock Ya Lalu pilih dan klik icon font Itu untuk mengubah jenis huruf kita Ya Di sini banyak jenis-jenis huruf Terserah mana yang kamu butuhkan Ya Contoh kita menggunakan Cooper STD Black Ya Lalu Ininya Karyanya Kita ubah dia menjadi Algerian Oke Itu untuk mengubah jenis huruf Sedangkan untuk memperbesar huruf Di sini ada Increase Font Size Ya Dia khusus untuk memperbesar huruf Sedangkan yang di sampingnya itu Decrease Font Size Dia khusus untuk mengecilkan huruf Dan di sini ada icon font size Untuk mengubah Ukuran huruf Oke Kemudian contoh ini Pengen kita tebalkan Pengen kita miringkan Pengen kita beri garis bawah Seperti waktu kamu kelas 3 Ada di sini icon bold Italic Dan underline Kamu perhatikan ketiga icon ini Ya B nya dia tebal Sedangkan I nya mi Miring Dan U nya Ada garis bawahnya Kita perhatikan apa Kita perhatikan langsung Lihat perbedaannya Iya Berarti bold itu untuk menebalkan huruf Kalau italic itu kamu perhatikan bedanya Berarti italic itu untuk memiringkan huruf Lalu kamu lihat U nya Sudah kamu lihat perbedaannya Jika saya klik icon Underline Iya Memberi garis bawah pada huruf Sudah Kemudian di sini ada icon text shadow Dia itu untuk memberi efek bayangan kepada text kita Ya Oke Itu dia untuk mengubah atribut huruf Atau kita ingin mengubah warnanya Gunakan icon font color Iya Oke Kita masuk ke slide yang kedua Bagaimana untuk menambahkan slide baru Ya Pilih menu home Sudah Lalu klik icon new slide Sudah Contoh kita ingin mengubah jenis tampilan Placeholder kita Tampilan slide kita Pilih dan klik icon layout Untuk mengubah jenis Tampilannya Ya Mana Tampilan slide yang kamu butuhkan Silahkan dipilih Terserah sesuai dengan kebutuhan kamu masing-masing nantinya Oke Contoh kita memilih title and content Lalu di dalam slide title and content Ya Slide yang kedua dari praktek kita ini Pilih Kita ketikkan di sini Planet Ketiga Lalu di bawahnya kita beri keterangan Ya Contoh seperti ini Jika ingin menggunakan bullets Ya Pada waktu kelas 3 kamu sudah saya berikan Pengertian apa itu bullet dan juga numbering Ya Kita gunakan dulu simbol Contoh ini Kita ketikkan di situ Bumi Kamu perhatikan saja dulu ya Mempunyai Lapisan Udara Sudah Masuk ke Bullet yang kedua Permukaan Bumi Sebagian Besar Berupa Lautan Masuk ke bullet yang ketiga Satelit Bumi Adalah Bulan Bullet yang keempat Umur bumi Sudah Sangat Tua Oke Contoh ini dia Slide yang kedua Partik kamu Lalu kita Ingin mengubahnya Sama seperti tadi Tinggal block saja Lalu Gunakan mana icon yang kamu butuhkan Contoh Mengubah warna Bagaimana Tampilan slide kamu Agar menarik Boleh saja Kita ubah-ubah warnanya Terserah Terserah kamu Bagaimana menurut kamu Agar menarik tampilan slide kamu Silahkan Dipraktikkan nantinya Apabila kita sudah Tidak BGG lagi Oke Seperti ini ya Lalu kita masuk ke slide yang terakhir Untuk mengakhiri dari Persentasi kita ini Kita tambahkan lagi slide yang baru Pilih menu home Kemudian Pilih icon New slide Lalu Pilih dan klik Contoh kita disini Untuk penutup Hanya sampai jumpa Tidak perlu menggunakan Titel and content Lalu kita gunakan saja Pilih dan klik Jenisnya Hanya Titel only Jadi disini kita ketikan Sampai Berjumpa Kembali Oke Ini dia salam penutupnya Kita letakkan dia di tengah Lalu coba kita tebalkan Kita ubah tulisannya Menggunakan icon font Kita pilih mana kebutuhan kita Oke Lalu kita pilih warnanya Ya Baik Jadi seperti itulah Untuk menambah slide Dan mengubah Atribut huruf Ingat Jangan lupa Apabila nanti kamu Sudah Praktik Di laboratorium Komputer kita Selalu simpan Presentasi kamu Bagaimana cara menyimpan Kemarin Sudah saya beritahu Boleh pilih dan klik Icon save Atau boleh dari file Lalu save Ingat perbedaan dari save Dengan save as Save itu Untuk menyimpan dokumen Yang pertama kali kita buat Dan dapat menyimpan dokumen Yang sudah pernah kita simpan Sebelumnya Dengan nama file yang sama Sedangkan save as itu Dapat menyimpan dokumen Yang baru kita buat Dan dapat menyimpan dokumen Yang sudah pernah kita simpan Sebelumnya Dengan Nama file yang berbeda Oke Boleh kita pilih save Lalu simpan Ini kita Dengan nama file Contoh Kelas 5 Mengubah Atribut Huruf Oke Di file namenya sudah kamu ketikan Ingat di mana kamu menyimpannya Ya Biar jangan kamu kecarian nanti Atau bingung nanti Di mana kamu simpan Ingat Di dokumen Dengan nama file Dengan nama file Kelas 5 Mengubah Atribut Huruf Save Kita lihat pada bagian Titel bar kita File namenya sudah berubah menjadi Kelas 5 Mengubah Atribut Huruf Oke Sekian dulu Pembelajaran kita Untuk mengubah Atribut Huruf Dan menambah Slide baru Sampai berjumpa Tetap jaga kesehatan kamu Dan setelah ini Akan ada kuis Silahkan semua Mengerjakan Terima kasih